Intro Narkoba, narkoba dan lagi-lagi narkoba menghantarkan selebriti meringkuk di balik jeruji besi. Tidak hanya sekali dua kali, Revaldo dan Amarzoni bahkan sampai tiga kali dicidup, diborgol, lalu dijebloskan kebalik jeruji besi. Miris, teramat miris. Lantas apa penyebab hingga para artis ini nekat mengulangi kesalahan yang sama hingga akhirnya mendekam di dalam penjara? Benarkah Amarzoni terjerembab di kubangan yang sama untuk ketiga kalinya karena tak mau bercerai dari Iris Bella? Lalu permasalahan apa pula yang membuat Revaldo sampai terlibat kasus penyalahgunaan narkotika untuk ketiga kalinya? Selain Revaldo dan Amarzoni, Bobby Joseph juga terpaksa harus mendekam di Hotel Prodeo karena narkotika. Apa yang membuat Bobby Joseph kembali mengonsumsi narkotika? Good people, inilah sensasi kontroversi ketika selebriti lagi-lagi ditangkap karena narkotika. Revaldo Vivaldi hanya bisa tertunduk malu. Di hadapan para juruwarta, Revaldo berdiri sambil menahan rasa malu karena untuk ketiga kalinya ia ditangkap atas kasus yang sama penyalahgunaan narkotika. Pemeran rangga dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta Tersebut hanya bisa minta maaf karena membuat keluarga dan para pendukungnya kecewa. Barang dukti yang ada padanya, yang pertama 3 pak kertas pepir, kemudian ada kotak plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis pertama ganja, dengan berat 0,51 gram. Kemudian ada botol dan tutup di dalamnya berisi 3 pipet kaca. Dan kemudian pada dompet kecil yang miliknya, itu didapati ada pot plastik yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat net 0,33 gram. Dan juga didapati dalam dompet tersebut, 1 plastik klip yang berisi narkotika ganja dengan berat 0,39 gram. Selanjutnya masih dalam dompet kecil, itu ada 1 plastik klip yang berisi 2 butir tablet ekstasi dengan berat 0,35 gram. Dan masih ada lagi yaitu 1 plastik klip berisi kertas papir dan sedotan plastik yang masih terdapat unsur narkoba jenis sabuk. Ini yang ada pada dompet. Dan kantong hitam juga ada 2 sedotan dan kemudian korek api serta 8 plastik klip. Dan alat penghancur ganja serta handphone milik saudaranya, tersangka ya. Saya ingin mengucapkan minta maaf kepada keluarga, sahabat, teman-teman, dan semua yang sudah mempercayai saya. Saya relaps, saya kambuh, saya adalah kecandu yang mempunyai masalah mental. Terima kasih sama Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan saya bisa sehat kembali, bisa sembuh, dan bisa kembali dipercaya oleh teman-teman semua. Maaf, saya cuma pengen sembuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pilu, artis terjebak kenikmatan semua narkotika, juga dialami Bobby Joseph. Aktor dan penyanyi berdarah Perancis dan Indonesia tersebut ditangkap gegara narkoba untuk yang kedua kalinya pada bulan Juli 2023 lalu. Bobby Joseph diduga tak kuat menanggung beratnya efek perpisahan setelah bercerai dari sang istri Ayuning Tias Indrastuti pada tahun 2021 silam. Tak lama setelah bercerai, Bobby Joseph saat itu ditangkap karena narkoba untuk pertama kalinya. Bobby kembali diciduk dan diborgol polisi pada bulan Juli lalu setelah tertangkap menggunakan narkotika. Polisi mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis dan sabu-sabu dari Bobby Joseph. Saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana. Serta saya menghimbau untuk teman-teman yang lain, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, untuk menjauhi narkoba. Jangan pernah menguntungnya karena sangat, ya bisa dibilang sangat sulit untuk keluar dari sini. Saya meminta maaf dan saya berjanji untuk tidak mengulangi narkotika. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ungkapan tersebut nyatanya tak berlaku untuk para pecandu narkotika. Amar Zoni yang pernah menangis sesengguhkan setelah ditangkap karena narkotika, justru kembali mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan sampai tiga kali. 12 Desember lalu, Amar kembali diciduk karena narkotika. Barang bukti ganja dan sabu-sabu berhasil diamankan polisi. Yang membuat hati miris, Amar Zoni ditangkap hanya dua bulan setelah dirinya bebas dari lapas. Kuat dugaan, Amar Zoni tak sanggup menahan rasa marah, kecewa dan sedih setelah Iris Bela mengajukan gugatan cerai pada dirinya. Sama-sama. Gimana? Bang Amar, gimana sehat? Bang Amar. Bang Amar, Sama. Bang Amar, Sama. Bang Amar, Gimana? Bang Amar, Gimana? Bang Amar. Bang Amar. Gunusnya langsung, bang. Abang ambil jalan bang. Bang Amar, sehat bang? Harusnya kalau dia sudah tahu Sudah pernah jeblos di satu tempat yang sama Itu akan ada perubahan Tapi ternyata kan tidak Artinya pada waktu kemarin Di penjara dan di rehabilitasi Itu tidak tuntas Tidak tuntasnya bukan hanya karena Detoksnya yang tidak benar Tetapi ada masalah dari dalam bilinya Yang tidak diperbaiki Saya beri contoh Ini mungkin kejadian juga bisa karena Misalnya Masalah Misalnya karena Mau digugau cerai dan sebagainya Ada orang yang tidak bisa Kemudian kalau ada masalah Di depannya yang cukup berat Tidak tahu jalan keluarnya Dampaknya bukannya fight Orang kalau ketemu masalah itu bisa fight Bisa flight Fight itu ya sudah dihadapin Flight itu kabur Kabur itu bisa menghindar dari masalah Seolah-olah tidak melihat Tapi bisa juga Misalnya lari ke narkoba Kaget lah Aku kaget Aku kecewa juga yang pasti Aku kecewa juga Jadi Ya kita lihat aja lah Ntar besok apa lusa gimana Dia kemarin bebas-bebas murni Jadi Jadi gak ada Masa pemantauan atau apa Gak ada Cuman jujur Ya aku kaget Aku kecewa lah Karena dulu janji sama aku Untuk Untuk tetap Dia Insya Allah Istiqomah Buat apa Buat menghindari itu Buat menghindari itu Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Harapan Amar Zoni Untuk bisa mempertahankan Rumah tangganya Tentulah semakin berat Bahkan nyaris Tak mungkin lagi Bagaimana tidak Kasus penyalahgunaan narkotika Menjadi salah satu alasan Iris Bella Mengajukan gugatan perceraian Namun Amar Zoni Justru kembali terjungkal Yang membuat Iris Semakin mantap berpisah Dari sang suami Hari ini sidangnya Masih melalui e-court ya Jadi ini rangkaian Sidang dari 3 minggu Yang lain duplik ya Dari pihak terdikat gitu Nanti saksi masih Tanggal 4 Januari ya Nanti tanggal 4 Januari itu Sidangnya sudah Tidak menggunakan e-court ya Jadi sidang secara langsung Ke pengadilan agama Nah nanti Saksinya itu dari Pihak penggugat Ini ya Kalau kasus Atau perkara perceraian Memang saksinya itu Dari pihak keluarga ya Salah satunya Dari pihak keluarga Satunya lagi boleh Dari pihak yang bukan keluarga ya Misalnya dari pekerjanya Atau orang-orang terdekatnya Itu bisa seperti itu Jadi saksinya Kemungkinan sih 2 ya Jadi Yang bisa saya sampaikan Di video 2 Derita Amar Zoni Semakin bertambah berat Selain digugat cerai Iris Amar Zoni juga terpaksa Tak bisa mengurus Sang Ayah Yang tengah sakit Setelah keluar dari penjara Pada bulan Oktober lalu Amar sengaja memilih tinggal Bersama Sang Ayah Daripada berkumpul Kembali dengan Iris Dan anak-anaknya Amar ingin menunjukkan Bakti Dan membayar rasa Kecewa Sang Ayah Selama Amar Ditangkap dan ditahan Dalam penjara Namun Apa daya Amar justru Kembali ditahan Untuk ketiga kalinya Lantas Bagaimana sikap Iris Bella Mungkinkah Demi kesehatan Sang Ayah Mertua Iris Bella Mau menarik kembali Dan mencabut Gugatan cerai Yang ia layangkan Di pengadilan agama Hubungannya sih Masih baik ya Kalau Mbak Iris sendiri Masih baik sama keluarganya Pihak Amar ya Masih baik-baik aja Nggak ada masalah sih Kalau ini kan Nggak ada hubungannya Dengan keluarganya ya